Halo teman semua disini saya ingin mengajarkan kita bagaimana cara belajar tarian tunggal yaitu tarian suku dayak khususnya ada 4 hal yang perlu kita ketahui yang pertama adalah gerakan tangan yang kedua yaitu bahu yang ketiga kepala dan yang keempat adalah mimik muka mata atau yang pertama adalah tangan perhatikan baik-baik teman-teman boleh mengikuti digenggam putar barangkali seperti itu jadi bisa dibutar seperti ini boleh dikepas seperti ini dan boleh dibuka yang kedua yang kedua yaitu bahu perhatikan kita gabungkan oke jadi penting bahu dimainkan untuk menselaraskan putaran tangan yang ketiga yang ketiga adalah bagian leher perhatikan baik-baik biasanya bagian leher dipakai pada saat memulai tarian perhatikan seperti itu dan yang keempat adalah mimik muka mimik muka ada dua yang pertama adalah matrah dan mulut atau bibir ya perhatikan ya tergantung tema tarinya kalau kepahlawanan perang harus kesip ya serang sambil mengeluarkan suara kalau lembut bisa seperti ini biasanya kalau ada perempuan mendekati seakan-akan sudah menang berperang atau menang dalam sebuah kompetisi tarian jadi mendekati perempuan rata-rata gerakan-gerakannya seperti ini semoga ini bermanfaat untuk kita belajar untuk bisa melestarikan kebudayaan dayak atau kebudayaan bangsa kita sendiri nah itulah empat cara menari tarian tunggal yang sudah saya bisa berikan kepada teman-teman sebenarnya banyak cara ya tapi empat hal ini harus diperhatikan dengan baik-baik supaya selaras semuanya mari kita gabungkan semua empat kriteria itu tangan genggam tahu naik kepala dimainkan ya biasanya ada suara pekikan pekikan menandakan keberanian kepahlawanan seorang pria oke teman-teman ada empat kriteria yang sudah saya berikan semoga bermanfaat untuk kita sebenarnya sih masih ada yang bagian bawah yaitu kaki lutut atau tumit berikutnya saya akan sampaikan secepatnya untuk kita bisa belajar bersama dan semoga saya bisa melihat video teman-teman ke depannya kemudian dari saya salam muda ya selamat menikmati